Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher Tutorial dan sekarang di tanganku ini ada Xiaomi Redmi Note 8 jadi handphone ini kasus sebelumnya adalah lupa kunci layarnya kemudian sudah kita lakukan web data via recovery mode dan sekarang kita coba untuk setup handphone ini apakah bisa masuk ke tampilan menu atau tidak jadi untuk proses setupnya kita tanpa menghubungkan handphone ini ke internet dulu biar cepat untuk proses setupnya dan ini dia di bagian terakhir ternyata handphone masih belum bisa masuk ke tampilan menu disini ada notifikasi belum masuk untuk menggunakan ponsel ini terlebih dahulu kita harus meloginkan akun Google yang sebelumnya sudah terlogin di handphone ini jadi kita akan mengulangi setupnya kita bisa klik menu siapkan ponsel kemudian kita hubungkan handphone ini ke jaringan internet tadi kita setup handphone ini tanpa koneksi internet ternyata handphonenya tidak bisa masuk ke tampilan menu untuk koneksi internetnya bisa kita gunakan wifi biar cepat atau jika tidak ada wifi silahkan teman-teman bisa gunakan kartu data seluler atau teetering menggunakan handphone android lainnya saat handphone sudah terhubung ke jaringan internet bisa kita lanjutkan setupnya dulu disini ada perbedaan ya setelah kita konekkan handphone ini ke jaringan internet pada saat proses setupnya muncul tampilan loading seperti ini memperiksa update kemudian menginstall update kita tunggu sebentar sampai proses loadingnya selesai kemudian setelah tampilan loadingnya ini selesai ada halaman yang muncul yaitu halaman salin aplikasi dan data di halaman ini bisa kita pilih menu jangan salin pojok kiri bawah kita klik menu ini kemudian kita akan dialihkan lagi ke halaman konfirmasi kunci layar seperti ini tentu saja kita tidak tahu karena memang kasus awal handphone ini adalah lupa kunci layarnya sudah kita acak tetap tidak ketemu juga sebetulnya disini ada alternatif lain yaitu di bagian bawah pola kunci layarnya ada menu gunakan akun google gantinya kita bisa pilih menu ini kemudian kita akan dialihkan ke halaman verifikasi akun anda jadi di halaman ini kita diminta untuk meloginkan akun google yang sebelumnya sudah terlogin di handphone ini jika kita ingat akun google nya maka tinggal kita masukkan saja email google kemudian passwordnya dan kita klik menu berikutnya setup handphone ini sampai ke tampilan menu jika kita lupa akun google nya maka kita akan bypass cara bypass nya cukup mudah jadi metode bypass akun google atau frp pada handphone xiaomi cukup dengan merubah model kunci layarnya kita ingat-ingat dulu disini untuk model kunci layar sebelumnya adalah pola yang kita lupa polanya kita akan mencoba untuk mengganti model kunci layar ini karena pola ini kita tidak tahu bagaimana jika kita membuat kunci layar yang baru saja bagaimana caranya untuk membuat kunci layar yang baru berarti kita nanti akan masuk ke halaman untuk mengganti kunci layar sebelumnya kondisi handphone masih terkunci akun google nya dan untuk mengganti kunci layarnya kita bisa matikan dulu koneksi internet di handphone ini bagi yang menggunakan wifi silahkan lupakan bagi yang menggunakan kartu sim silahkan bisa lepaskan sim card nya kemudian kita setup handphone ini sampai ke halaman setel sandi untuk membuat kunci layar yang baru di halaman ini ada dua menu kita pilih menu yang bawah yaitu menu hanya kunci layar kita bisa klik menu hanya kunci layar dan disini tersedia tiga opsi untuk mengganti kunci layar yang baru jika pola maka sama saja kita ganti pin saja biar berbeda jadi kita pilih pin kemudian kita tunggu sebentar sampai selesai proses mengertinya kemudian kita klik mengerti dan kita bikin pin yang mudah misal disini aku membuat pin 1234 kemudian kita lanjutkan kita next dan kita konfirmasikan pin yang tadi kita buat 1234 kemudian next lagi sampai di halaman setelan tambahan tidak perlu kita lanjutkan setup nya kita bisa balik saja kita kembali ke halaman hubung ke jaringan kita konekkan lagi handphone ini ke jaringan internet via wv atau kartu data seluler setelah handphone ini terhubung ke jaringan internet kemudian mendapatkan koneksi internet kita setup ulang handphone ini dan kita akan lihat perbedaannya kita tunggu sebentar setelah halaman salin aplikasi dan data sebelumnya model kunci layarnya adalah pola setelah kita rubah sekarang sudah berubah menjadi pin dan untuk bypass akun google nya tinggal kita masukkan aja pin yang tadi kita buat ingat ya tadi kita membuat pin 1234 maka tinggal kita ketikkan aja 1234 kemudian klik selanjutnya dan sekarang sudah tidak ada halaman verifikasi akun anda lagi yang ada adalah halaman login akun google dan halaman ini bisa kita lewati saja tidak perlu kita login kan akun google nya sekarang kemudian kita lanjutkan setup nya sampai ke tampilan menu kebetulan untuk akun mie nya disini kosong jadi bisa kita lewati aja dan kita lanjutkan lagi proses setup nya pilih tema kemudian kita lewati disini kemudian bisa kita klik ok dan pengaturan selesai kita klik tanda panah ke kanan handphone langsung masuk ke tampilan menu untuk akun google nya sudah berhasil kita bypass namun handphone ini masih memiliki kunci layar berupa pin karena tadi kita tidak menghilangkan kunci layarnya hanya merubah saja dari pola menjadi pin untuk pin nya masih sama dengan yang kita buat tadi yaitu 1 2 3 4 bagi teman-teman yang ingin menghapus kunci layarnya bisa masuk ke menu setelan kemudian cari di bagian sandi dan keamanan kemudian sandi kita konfirmasikan kunci layarnya dulu 1 2 3 4 kemudian selanjutnya dan kita ganti menjadi matikan penguncian klik ok dan handphone ini sudah terbaipas akun google nya kunci layar juga sudah tidak ada oke terima kasih sudah menyimak video ini semuanya mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota 75 ribu terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih